Halo Apa kabar teman-teman? Hai Wah sepertinya lemes-lemes ya Ini sudah jam 1, jam sore, jam 3 ya Sudah jam-jam kritis sepertinya Kita harus semangat ya Ya kita tepuk semangat dulu ya Kita harus semangat Kalau bilang, saya bilang tepuk semangat Angkat tangan-tangan Ayo Sambil mengepal ya tangan kanannya ya Itu kayak merdekan gitu ya S Ma Ma tangan kiri ya S Ma Ngat 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 tangannya diputer-puter kayak lagi ngulung-ngulung ya Kena komputer kan Nah Nah di kelas pinaletra bagaimana contohnya Bu? Ayo Bayangkan lagi ngulung-ngulung sesuatu Gulung apa ya? Oh puter-puter aja tangannya Gak apa-apa ya Gimana Bu? Gimana Bu? Gini Ya bener Pak Saya gak tau Tangan lepaskan tangan kan dari tadi capek ya Tangannya megang keyboard terus Sekarang kita lemesin ya Ya Ingat ya Sekali lagi Se Tangan kanan diangkat Se Se Ma Tangan kiri diangkat Ma Gat Putar sedua tangan Ha? Dua-duanya Bu? Ya Ya gini Semangat Semangat Terakhir angka dua tangan Semangat Semangat Siap Siap Tepuk semangat 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 Ya teman-teman disini Walaupun sedang sore kita harus tetap semangat Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri Nama saya Dia Fitri Nansi Sehari-hari Saya Guru SD Di SDN Tari Baru 3 Dan Tari Baru 3 di Depok Pak Yusuf Nanti mungkin suatu saat Pak Yusuf Ada kegiatan di Depok Kalau mau ke SD saya Pak Yusuf ya Bu Tidak Tidak Saya satu kali Didak Didak Pak Yusuf Bu Sebelah mananya Kali lama Bu Sebelah Dan ini Teman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kok buruk Buruk ketawa Belum-belum Soalnya saya Pak Yusuf Berada di tengah-tengah Kita semua disini Berkenalkan Nama saya Ariyani Seri Ramadhani Bisa panggil saya Yani Saya Alhamdulillah Sudah mengajar Pengkutan bicara Dari tahun 2012 Dan Apapanya Sih Dari teman-teman Semua Kita Sih 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 Apapun Selama saya Sudah pegang mic Lupa waktu Jadi saya rasa Cukup perkenalannya Sekali lagi Saya dia Dan teman saya Yani Akan Mengjimpin Bapak dan Ibu Hari ini Selama dua hari Dan bosan-bosan ya Bapak dan Ibu Selamat datang saya Yani Kita sama-sama Sharing ilmu Setuju? Setuju Ya baiklah Bapak dan teman-teman Disini Saya mau tanya Siapa disini Yang hobi menulis Siapa ya Coba katangannya Yang hobi menulis Saya Bu Iya Ternyata banyak Lewat WA Teman-teman Menurut Pak Hobi Menulis disini Yang paling sederhana Seperti kata Teman kita Pak Eka Nulis di WA Eka Bu Belum Bapak Eka Kakak Eka Baiklah Teman-teman Sekarang Saya Dan Bu Ariyani Akan Kita perkenalkan Sebuah program Di Microsoft Word Yaitu Program di Microsoft Yaitu Program pengolahan kata Namanya Microsoft Word Sudah penuh dengan? Baik 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 Hari ini Kita akan sama-sama belajar Ya Dengan Microsoft Word Nah Teman-teman Microsoft Word itu Adalah Salah satu Program pengolahan kata Dari Yang Apa namanya? Program pengolahan kata Yang disediakan oleh Microsoft Nah Dalam program pengolahan kata ini Ada beberapa menu Yang bisa kita pakai Untuk memulihkan kita Memulis Nah Selanjutnya Di sini kita buka dulu ya Microsoft Word-nya Sudah bisa Teman-teman Saya mau tanya dulu Apa Sudah bisa membuka Microsoft Word? Belum Belum Kalau Saya dan teman-teman saya Akan membantu Teman-teman di sini semua Untuk membuka Microsoft Word Caranya Apa? Caranya Mana-mana Mana-mana Itu Ya Teman-teman saya Nanti Akan tersebar Di Suara ini Nanti Teman-teman Yang ini Keselitan Jangan ragu-ragu Jangan takut-takut Ya Kita kan Bukan hari ini Masih Masih Selanjutnya Saling membantu Ya Nah nanti Kalau misalnya Bingung Silahkan Angkat tangannya Apakah Teman-teman saya Yang baik Angkat Angkat tangannya Angkat tangannya Angkat tangannya Ya Nah Sedangkan Mbak Aryani Akan menjelaskan Cara Cara Membuka Microsoft Word Silahkan Kita akan Membuka Microsoft Word Selanjutnya Bapak-Ibu semua Bapak-Ibu apa adek-adek Apa kakak-kakak ini Ade 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 Dia beratannya muda semua Gitu ya Kan saya gak ngeliat Kan dia masih ngeliat Ya Sekarang kita tekan Tombol Windows Anak tombol start menu Start window Search window Search box edit Bunyinya sama gak? Sama Sama Nah lalu kita tekan Apa word Itu kita Nah ini search box edit Sebenarnya search box edit ini Dia bisa mencari Program Bisa mencari file Apa yang kita inginkan Dengan Mengetikkan Sebagian Atau keseluruhan Dari Nama program tersebut Nah Microsoft Word Enaknya langsung Kalau Microsoft kan banyak ya Programnya Nah Word tulis aja W-O-R-D Dan dengar sampai Komputernya bilang Microsoft Office Word Atau Microsoft Word Semuanya tolong dibuka ya Iya bu Sudah bisa membuka semuanya Ada yang bisa dengar Tadi dia bilang apa? Apa yang bisa dengar Nah Ada yang bisa dengar Word 2016 Nah ini adalah Programnya Word 2016 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 Pertama lagi ada Play long way Kita escape aja Bisa Ceritanya udah bisa semua ya Bapak ini jadi dos Sekarang kita di layar komputer teman-teman semua Itu sudah hadir sebuah kertas kosong Bisa membayangkan sebuah kertas kosong Ya disitu teman-teman bisa menulis apa saja yang teman-teman mau tulis Caranya Tulisnya pakai kipot Yusuf 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 lagi Yusuf lagi Yusuf dengarkan ya Yusuf Yusuf Lanjut 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 Ya Nah teman-teman Tadi kita sudah protek ya Lanjut 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 Menurut Lanjut Lanjut Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini Ceritanya Coba Sudah puas kemarin teman-teman hari ini? Lanjut kalau teman-teman belum puas artinya teman-teman masih ingin terus belajar saya senang sekali teman-teman semoga belajar ya teman-teman demikian maksudnya dari kami semoga teman-teman berhasil dan sukses dalam jam orientasi semuanya habis ya demikianlah dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh-boleh boleh-boleh terima kasih mungkin dari tadi dari tadinya pernah komentar ya ini memang seru pertama kesannya seru dan terus memang apa ya apa sebenarnya gak ada kekakuan disitu yang saya lihat ya gak ada kekakuan biar teman-teman biar siapa paham maksudnya apa ya instrukturnya mungkin yang kaku instrukturnya mungkin yang gugup mungkin dari aku sih gak usah takut aja sih habis teman-teman turunan etra atau teman-teman disabilitas atau turunan etra ya gak liat ibunya kak gak apa-apa bu gak usah takut bu kayak gitu aja ada yang lain lagi mungkin ada yang mau lagi kalau mau turis kalau mau turis kalau mau tanya dulu emailnya budihan tapi mas silahkan jadi yang pertama yang saya ingin garis bawahi menarik banget maksudnya semangatnya tuh energinya tuh fall banget dari awal gitu kan tapi itu sangat positif sebetulnya karena bisa membawa mood teman-teman peserta jadi up juga gitu kan cuma yang saya pesankan semoga aja dari pagi sampai sore kuat begitu terus terus gitu kan seterusnya pas yang penari udah capek gitu mudahnya gitu biasanya tepar ya kan ya jadi kalau bisa di itu juga di apa ya gak bisa gantian ya nah jadikan nanti itu tuh banyak biasanya ada lima atau ini satu satu kelas jadi bisa bergantian gitu misalnya ya tapi pas sesi-sesi pas sesi ngantuk budihan bisa maju gitu ya nah terus yang lain sebetulnya yang saya harapkan sih ini kan pengenangan maksudnya dan editing ya kan iya sebenernya emang belum selesai jadi kemudian terus yang selesai gue selesai sebenernya saya pengen tau cara menjelaskan ketika editing gitu misalnya ya putih editing sedikit gitu kan jadi biarin bisa metodenya biar kita bisa kasih masukkan juga tapi sih kurang lebih ya seperti yang masalah yang Pak Ekar sudah jelaskan dikak apa ngetik mancasilai itu gitu kan nah terus yang lain juga adalah memang bertarikat masyarakat mungkin mereka cuma bercanda ya saya tau budihan juga bercanda juga kita jawab ya tapi mungkin saja teman-teman di daerah itu mungkin ada satu yang nyebelin bisa aja tapi kemungkinan ada aja hubungan ya kemungkinan ada yang nyebelin ada yang pasif banget diem banget gitu kan ada yang ditanya-tanya diem aja gitu kan jangan-jangan dia sebetulnya antara rungu tapi salah tempat lagi gitu kan tapi memang ada yang tipe-tipe pasif nah oleh karena itu memang perlu untuk kesabaran ekstra gitu loh ada suara dari kata-kata tetap harus bisa tadi tetap cheerful gitu kan dan bisa memiliki semangat gitu tapi biasanya yang pasif banget itu karena apa ya karena masih takut takut masih merasa takut salah segala macem gimana pinter-pinteran instruktur buat bisa menarikkan motivasi teman-teman gitu sih oke baik makasih 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 gue dia bu baca egaran on info tentang peserta jambore tekan baca usianya berapa sampai 15-35 ya baik 14-35 ya bu ya nah kalau saya boleh koreksi intonasi yang tadi itu jangan terlalu banyak gitu takutnya nanti begini akhirnya itu menjadi menjadi kuyonan ayo sekarang kita tulis 1 tambah 1 sama dengan 1 kalau saya boleh saya kasih masukan ibu nih nanti di mana katanya di sebar kalau di Jabodetabek kan apalagi Jabodetabek berarti kan sudah final ya masih-masih sudah final kan melihat usia jadi intonasi bicara kalau di siswi siswa-siswi ibu yang harus karena akan membawa teman-temannya jadi mereka berpikir kok ini gimana SD ya gitu jadi kan war proneksi sendiri jadi ibu biasanya nih latihan gue di rumah ngajar bapaknya jadi ibu kurang itu tekanan-tekanan apa intonasi SD-nya jadi ketika nanti ketemu audiensnya atau flashnya usianya usianya 14 mungkin yang 14 tahun sedikit mungkin sedikit ya sudah kuliah-kuliah nah kalau ini sajikan oleh ibu dengan bahasa seperti itu ya kelas akan menjadi tidak ini kan kebetulan kita sudah kenal sudah kenal kemudian ada tepuk semangat yang tadi gak di gerak gak diarahkan dulu gerak nah juga ibu hindari kata begini kalau kata begini begitu disini disitu atau kayak lagu nanti begini ini begini utuh pakaian bu yani gak ada yang utuh jadi kalau teman-teman disabilitas penglihatan konsep-konsep itu ibu hindari kenapa? karena kalau dibilang disini pastikan konkrit di meja depan sebelah mana atau kayak nanti bu ngajarkan gerakan tangan coba diputar begini saya sih putar-putar aja terus mbak binan sampai ketawa jadi ketidakseragaman itu jadi mungkin gak seragam ini buat buddia jadi ketawa ada yang muternya kayak apal kayak pernah ada temen guru yang ngajar ikut senang itu kan guru lelahraga doang tapi ada yang gak ikut pelajaran awalnya begitu senang beda-beda guru-guru ketawa saya pikir yang salah gurunya apa murid yang lucu jadi catatan dari saya intonasi tadi itu irama bicara yang diperuntukkan untuk adik-adik kita yang masih SD itu maksudnya di jambore teripan nanti sudah kurang oke kalau misalnya tadi mau ada games yang tadi caranya nanti misalnya ngeliatkan ada yang aneh terus dibantu tangannya gini mas jalannya diginiin gitu luker-luker gini asis ini punya aneh sama lagi mungkin bisa dicari game mungkin kayak saya tadi gak perlu banyak fisik cuma bisa menyekong generasi tapi catatan catatan tadi intonasi kirama bicara itu jadi penting jangan sampai nanti kelas merasa di SD kan atau di apa namanya paut kan itu itu nanti mereka jadi tidak nyaman juga di kelas berikutnya kelompok berikutnya enam ya kelompok enam siapa bu mbak antira sama bu ester